Assalamualaikum konjok konjok sekarang aku ada di terminal 3 bandara Soekarno Atta barusan aja udah selesai semua proses check in dan imigrasi dan ternyata cepet banget tapi ngantrinya itu yang bikin panjang sekali dan tadi langsung 1 jam sebelum keberangkatan ternyata udah langsung disuruh boarding dan ini kira-kira sekitar 5 menit lagi kita bakal boarding flightnya GR955 pake Boeing 787 Dreamliner dan kita akan terbang ke doa dulu baru ke Praha dan ini nanti apa aja experience yang bakal kita dapetin dan ini mempunyai flight terlama saya dan terjauh saya your attention please passengers of Jatai Pacific Airways on flight number CX-7982 Hongkong please would be across through gate 7 thank you 者 please mp1 sedengan aku duduk di aislam kemudian untuk flight ke Praha aku duduk di windowsseed nah penasaran kan apa aja explain sampai kita dapat nanti stay cew terus contoh selamat selamat peng presence airan secara biasa selamat penuh selamat 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 Terima kasih telah menonton! 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 di Bandara Internasional Hamad Katar. Setelah melakukan pemeriksaan keamanan, gerbang keberangkatan selanjutnya ada di lantai dasar ini. Bandara Internasional Hamad Katar ini menurut saya sangat kompleks rute transfer penerbangannya. Karena gerbang D dan E terletak di sisi berlawanan dari titik kedatangan saya, maka saya harus naik lagi ke lantai 2 untuk naik kereta. Terima kasih kerana menurut saya. 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 Setelah kereta sampai di gerbang tujuan, maka saya harus turun lagi ke lantai dasar untuk menemukan gerbang D. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!